Oke, di permainan kedua kita akan bermain di Water and Taffer. Pertama kita, Tawak 4, 2 dan Tawak 1. Silakan, cewek-cewek cantik. Ayo, ayo, ayo. Bikong, bikong. Hey, gimana kamu ini sudah masuk bapak berikutnya? Siap dong untuk bermain di permainan kedua? Siap. Kamu siap ya. Kamu juga siap ya. Kira-kira bisa merasa gak ngelawan dia. Coba lihat, coba lihat dia. Coba lihat kamera, lihatnya ke dia. Ini loh. Berat badan sih. Lebih ringan. Harusnya dia bisa lebih juara. Tapi mudah-mudahan kamu juga bisa berhasil ya. Kita langsung lihat siapakah yang akan menjadi juaranya di sini. Let's get it. Go, go, go. Silakan. Paserta nomor 41 dan 42. Sylvia dan Lloyd. Ia terjatuh ke belakang track. Kemudian ia mencoba kembali menaiki rintangan. Ayo mbak, semangat terus. Ayo mbak, jangan putus asa. Kendalikan semuanya. Jangan sampai kalian dikendalikan oleh modul ini. Paserta nomor 41. Paserta nomor 41. Akhirnya dia bisa melewati rintangan ini. Dia sudah berada di rintangan kedua. Ketegangannya mulai dia tampakkan di laut wajahnya. Namun dia masih ingin berjuang hingga kemenangan dapat di genggamnya. Hati-hati mbak. Algojo pengganggu itu akan berusaha untuk menggagalkan kerja kerasmu. Jangan pernah menghiraukannya. Ayo, sedikit lagi. Yes, berhasil. Dia sudah berada di bunderang. Mencoba beberapa kali. Usahanya cukup luar biasa. Dia tidak menyerah. Loncat lebih tinggi lagi mbak. Yes, berhasil lagi. Lon namun pasti. Dan berhasil. Perjuangan yang sangat panjang telah dilalui oleh peserta nomor 41. Ia berhasil dengan jeripayah yang luar biasa. Rintangan demi rintangan yang telah dilaluinya dengan penuh keringat yang melekat di setiap detiknya. Keberhasilannya patut diacungkan jempol. Sementara itu, peserta nomor 42 harus relat pulang dan gagal. Peserta nomor 48, mereka sudah langsung memulai langkah awalnya. Mereka sama-sama cepat. Kekuatannya mereka persiapkan lumayan baik. Namun siapa di antara mereka yang akan berhasil dan maju di babak final? Sesaat lagi, Let's Get Wet akan segera kembali. Tantangan Let's Get Wet telah menguras keringat dan tenaga semua peserta. Namun perjuangan mereka belum selesai. Masih ada beberapa peserta yang harus berjuang di tantangan Water Estafet ini. Kita lihat kembali peserta nomor 8 dan 48. Di rintangan pertama, para peserta telah menunjukkan kekuatannya. Mereka sangat gesit dan agresif. Pertarungan semakin ketat. Peserta sama-sama kuat. Maju di rintangan berikutnya. Rintangan yang cukup sulit untuk dilalui. Tak sedikit para peserta yang gagal dan menyerah di rintangan ini. Dan berhasil. Baik, serta berikutnya kita akan melihat ini nomor punggung A30 Asambilan. Bola kali ya nomor punggung. 31 sama siapa Bu? Sama siapa? Sama nomor berapa? Nomor 10 Pak. Boleh Pak? Sini Pak. Gak ada yang suruh tutup ke tangan Pak. Gak ada yang suruh tutup. Nomornya siapa Pak? Haro. Bapak? Fadel. Hah? Fadel. Oh Fadel, Haro, Fadel. Gerti loh namanya ya. Bapak ketawa ketawa? Kenapa ketawa? Oh ya, ya, ya. Udah, udah, udah. Let's go. Oh ya, ya, ya. Oke kalau gitu mereka benar-benar berhasil. Let's get one. Go, go, go. Silahkan. Peserta nomor 10 dan 39. Atmamu dan Fadel. Kali ini, kecepatan nampak oleh peserta nomor 39. Dia melaju tanpa henti. Dia seperti tidak menghiraukan sekelilingnya. Dan peserta nomor 10 masih berusaha di rintangan awal. Walaupun tertinggal, dia terus berusaha. Malah jatuh. Gagal. Rintangan akhir. Raff. Dan berhasil. Kekalahan kini diraih oleh peserta nomor 10. Dia tertinggal oleh lawannya hingga tak mampu menyusul. Dan peserta nomor 39 adalah peserta yang berhasil dan lolos di babak final. Kita lihat nanti aksinya saat di babak final. Semoga dia beruntung. Baiklah. Kita akan melihat peserta berikutnya. Nomor 37. Ada 26. Silahkan ambasun. Nomor 3. Ada 28. Enggak diajak. Jangan nangis dong. Belum dipanggil. Pokoknya enggak diajak. Namanya siapa mas? Ganteng banget mas juga. Badannya berokot loh? Iya. Ini cowok zaman sekarang. Ini cowok lidi-lidian. Lagi happening kan? Iya. Bukan, bukan. Bukan lewat. Mas, sehat ya mas? Keluarga bahagia? Oh udah, bahagia. Ini poninya agak-agak boleh saya irin gak? Biar mukanya kelihatan. Nah. Poninya sama loh. Poni lempar. Lemparnya sama-sama ke kanan lagi ya. Tapi mudah-mudahan bisa berhasil ya mas. Kita langsung bermain di Let's Get One. Go, go, go. Silahkan. Peserta nomor 37, 28, dan 26. Mereka adalah Yoga, Omega, dan Egi. Ayo mas. Tambah lagi kecepatannya. Jangan sampai didahului oleh lawan. Wah. Peserta nomor 28 terpleset dan gagal. Dua peserta yang masih bertahan nampak sudah mulai kelelahan. Mereka terlihat kesulitan menaiki rintangan ini. Iya. Disusul oleh peserta nomor 37. Terjatuh. Dia terpental ke pinggir modul. Gagal. Sisa peserta nomor 26. Ayo mas. Semangat. Harapan kemenangan semakin kuat. Kedua lawanmu sudah gagal. Dan apa yang terjadi dengan peserta ini? Dia sangat lelah sekali. Berulang kali dia mencoba. Iya. Gagal juga. Ketiga peserta sudah melakukan yang terbaik untuk bermain di rintangan ini. Namun ketiganya tidak ada yang beruntung dan berhasil maju ke babak final. Secara berurutan mereka terjatuh satu persatu. Mereka gagal di rintangan ketiga. Tak ada yang mampu menaklukkan rintangan ini. Mereka gagal. Water Estafet akhirnya telah selesai. Rintangan ini berhasil melahirkan beberapa peserta yang lolos ke babak final. Namun tak dapat dipungkiri. Mereka yang gagal harus mengakui kegagahan dari rintangan di babak Water Estafet ini. Selanjutnya para peserta yang berhasil akan meneruskan semangatnya di babak final.